Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku seiman. Janji setan kepada Allah Ta'ala adalah menyesatkan seluruh manusia. Maka, beragam tipu daya dan muslihat akan dilancarkan bala tentara setan dan iblis, agar manusia ingkar dari Tuhannya, Allah Ta'ala berfirman. Iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur. Al-Aruf, 16-17 Salah satu cara setan menyesatkan manusia, yakni dengan melalaikan manusia dari sholat, setan akan senantiasa menggoda manusia agar sholatnya tidak sempurna, bahkan membujuk manusia agar ringan meninggalkan sholat. Rasulullah bersabda, Jika panggilan sholat atau azan dikumandangkan, maka setan akan lari sambil mengeluarkan kentut hingga ia tidak mendengar suara azan. Apabila panggilan azan telah selesai, maka setan akan kembali, dan bila ikomat dikumandangkan, setan kembali berlari dan jika ikomat telah selesai dikumandangkan, dia kembali lagi. Lalu menyelinap masuk kepada hati seseorang seraya berkata, Ingatlah ini dan itu, dan terus saja dia melakukan godaan ini, hingga seseorang tidak menyadari berapa rakaat yang sudah dia laksanakan dalam sholatnya, hadis riwayat Bukhori. Padahal sholat adalah ibadah yang paling utama dan yang pertama kali dihisap, tentunya setan tidak akan mudah membiarkan manusia menyembah Tuhannya, setan akan terus menempel bersama orang yang sholat agar sholatnya tidak khusyuk. Berikut ini ciri-ciri atau tanda-tanda seseorang yang sholat bersama setan. Pertama, orang yang was-was dalam niat. Setan membuat hatinya was-wasan dan tidak yakin niatnya telah sempurna, mengulang takbir berkali-kali, hingga Imam Ruku bahkan sujud, ia masih saja dipermainkan setan dalam niat dan takbirnya. Kedua, orang yang ingat ini dan itu. Saat tengah sholat, setan akan mendatangi manusia untuk mengingatkan berbagai urusan, hingga sholat seseorang menjadi tidak khusyuk. Dikisahkan suatu hari Imam Hanafi didatangi seseorang yang kehilangan barang. Ia lupa menaruh barangnya. Oleh Imam Hanafi, orang itu dianjurkan untuk sholat sepanjang malam hingga menemukan barang yang dicari. Namun baru setengah malam menjalankan sholat, setan membuatnya ingat lokasi barang tersebut. Ketika ditanya mengenai hal tersebut, Imam Hanafi menerangkan bahwa setan tidak akan senang apabila seorang hamba khusyuk dalam sholatnya, sehingga setan akan membuatnya mengingat apa yang ia lupakan saat sholat. Ketiga, orang yang merasa ragu buang angin. Perasaan ragu buang angin atau tidak, adalah sebuah gangguan yang setan hembuskan untuk mengacaukan sholat seseorang. Rasulullah bersabda, Jika salah seorang di antara kalian merasakan hal itu, maka janganlah membatalkan sholatnya hingga dia mendengar suaranya atau mencium baunya tanpa ragu. Setan akan membuat seseorang yang sedang sholat menjadi tidak fokus dengan mencuri perhatian, menjadikan orang yang sedang sholat menengok ke sana kemari, membaca tulisan di depannya, atau teralihkan oleh dering telepon genggamnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah Rodiyahullah Wanha, ia berkata, Saya bertanya kepada Rasulullah tentang hukum menengok ketika sholat. Rasulullah menjawab, Itu adalah curian setan atas sholat seorang hamba. Hadis riwayat Bukhori. Kelima, Orang yang sholatnya tergesa-gesa. Sholat dengan tergesa-gesa sehingga sholatnya tidak tumak ninah. Rasulullah sangat melarang hal tersebut. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Sejahat-jahat pencuri adalah yang mencuri dari sholatnya. Para sahabat bertanya, Wahai Rasulullah, Bagaimana mencuri dari sholat? Rasulullah berkata, Dia tidak sempurnakan ruku dan sujudnya. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hal ini, Rasulullah menganggap perbuatan mencuri dalam sholat lebih buruk daripada mencuri harta. Keenam, Wanita yang sholat ke masjid menggunakan wangi-wangian. Menggunakan wangi-wangian saat ke masjid bagi kaum hawa adalah salah satu perbuatan yang Rasulullah larang. Rasulullah bersabda, Jika salah satu dari kalian para wanita hendak ke masjid, maka janganlah sekali-kali menyentuh wangi-wangian. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah setan akan terus mengganggu manusia dengan berbagai cara, agar sholat seseorang menjadi tidak sempurna. Di antara cara yang paling sering digunakan untuk membuat sholat menjadi tidak khusyuk adalah, membuat lupa sesuatu sebelum sholat, namun ketika sholat justru ingat hal tersebut. Hendaknya kita senantiasa meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk, dan selalu berusaha memperbaiki kualitas sholat kita agar lebih khusyuk.